Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang adalah pemimpin Maka ia akan ditanya tentang kepemimpinannya Sebagai mana hadit yang masyur di tengah-tengah kita Diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiyallahu Anhuma Dari Rasulullah S.A.W Beliau pernah bersabda Kalian semua adalah pemimpin Dan seluruh kalian akan dimintai pertanggung jawaban Atas yang dipimpin Penguasa adalah pemimpin Dan seorang laki-laki adalah pemimpin Wanita juga adalah pemimpin Atas rumah dan anak suaminya Sehingga seluruh kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan dimintai Pertanggung jawaban Atas yang dipimpin Mutafakun alaihi Seorang ayah adalah Seorang pemimpin dalam sebuah keluarga Seorang ayah yang ideal adalah Sebagai mana Rasulullah dalam membimbing keluarganya Dalam ketaatan kepada Allah S.W.T. Dan menjadi teladan dalam kebaikan Bagaimana menjadi seorang ayah yang ideal Dengan meneladani Rasulullah Ayah Jika angin berhembus Membawa cerita Bungi yang bergetar Tanda bencana Awan berkabut hitam Tanda bahaya Maka Ketika aku terdiam di dekat pintu Tanpa berfikir waktu menanti ke pulanganmu Adalah tanda bahwa Aku sangat sayang kepadamu Ayah Aku sayang kepadamu Bukan karena engkau pemilik harta yang melimpah Rumah yang sangat mahal lagi megah Kedudukan yang tinggi Hingga setiap orang berkata Wah Akan tetapi Aku sayang kepadamu ayah Karena Karena aku hanya memiliki seorang ayah Iya Aku hanya punya satu ayah Aku tak ingin kepunyaanku satu-satunya di dunia ini Harus menghilang entah di bawah langit mana Yang sangat aku harapkan Dapat mengecup keningku Dengan kasih sayangnya Ayah Cukuplah bagiku Menanti hari yang tidak akan pernah berhenti berganti Semoga kita bisa memimpin dengan baik Sebagaimana kita meneladani kepemimpinan Rasulullah Dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin Kita seorang manusia biasa Yang tidak luput dari salah dan dosa Semoga bermanfaat Wassalam Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton